Yo, oke guys, selamat datang di channel Liyong Kilim di video kali ini, yes, gue bakalan buatin video Yo, oke guys, sebelum masuk ke videonya disini gue pengen infoin kalian kalau tempat top up aman, terpercaya, dan murah yaitu di Epic Top Up disini gue contohin untuk top upnya kayak gimana kalian tinggal klik salah satu game yang kalian pilih disini gue contohin pake Free Fire masukin UID kalian, terus pilih nominal top up lalu pilih metode pembayaran kalian dan jangan lupa juga guys masukin kode promo YONGKI LIM kalian akan mendapatkan diskon sampai 2,5% ya, itu gacor guys ya so, let's go, tunggu apa lagi mari top up, let's go bahas tentang SN Rune dan Blended Rune yang banyak dari kalian nanya bang, rekomendasi SN Rune buat job ini buat job itu, Blended Rune-nya pake apa aja bang, kayak gitu-gitu guys ya so, gue bakalan kasih tau kalian untuk SN Rune ataupun yang disini Soliability lah guys ya kalau untuk disini ya, sama Blended Rune itu apa aja yang bisa kalian pake untuk saat ini di kondisi level 139 ini guys ya kita keluar dulu nah, ini udah keluar dungeon-nya kita langsung di Bloody Eyes aja guys ya biar gue kasih tau tempat crafting buat Blended Rune Blended Rune-nya juga guys ya oke, kita bahas tentang SN Rune-nya dulu guys ya untuk SN Rune, ini gue bagiin jadi dua job aja ya dari dua jenis job yaitu Magic sama Sword Skill guys ya Sword Skill AMP sama Magic Skill AMP oke ini kalau yang Magic sih sebenernya bedanya gak bakalan jauh ya cuma palingan bedanya ntar di bagian ini Sword Skill AMP sama Magic Skill AMP oke ini gue bahas untuk SN Rune sekarang yang wajib kalian pake untuk tipe Sword Skill AMP untuk Sword Skill AMP, untuk ini INT, Deck, Star itu wajib untuk kalian isi juga AMP juga wajib kalian isi semua guys ya isi full juga ini ya bagus lah buat PvP ataupun di war kalian biar anti serangan ini guys biar anti mana freeze gitu kalau kalian level maksimal kan ya untuk Path XP terserah kalian mau pake mau gak kalau kalian punya Path ya silahkan dipake gitu HP Absorb Limit ini kalau mau dinaikin naikin kalau enggak ya gak jadi masalah cuma ini ya ini bakal membantukan buat ngisi-ngisi darah kalian ini kayak vampirnya lah guys ya nah untuk HP Absorb ini wajib guys ya karena kalau kalian buat yang suka PvE di dungeon mau PvE eh PvP juga kepake juga sih guys untuk si HP Absorb ini ya bakal kepake juga jadi HP Absorb tetep wajib dipake untuk semua job nah pembedanya untuk job Sword Skill sama Magic itu bahkan cuma beda disini guys di Sword Skill AMP kalau yang Magic ya kayaknya Magic Skill AMP gitu untuk kondisi sekarang ya di level 139 beda ceritanya ntar kalau udah update cap level udah Essen runenya udah banyak lagi itu pasti banyak yang berbeda lagi sih untuk yang bisa kita bahas ya bisa kita kulik ya paling ntar kalau udah update level gue gak tau sih kayak gue rasa sih untuk next level ya itu antara 160 atau enggak 169 atau enggak 155 ntar level segitu ntar misalnya update cap levelnya guys ya kita liat aja guys ntar sekali update levelnya langsung level berapa gitu ya ntar update cap level ntar ya ini nah ntar guys gue rasa ntar kalau bakal ada Essen rune HP itu wajib buat kalian pake juga semua job gak mau job magic mau job itu tetap harus dipake terus kalau untuk attack semi magic attack kalian bisa pake atau enggak guys ya untuk tipe-tipe yang sword gue rasa untuk tipe-tipe sword skill AMP ya pasti rata-rata pake magic eh pake attack guys ya kecuali job force blader force blader ya bisa pake magic attack sama attacknya juga biar magic attack buat apa bang buat BM1 nya biar tambah lebih gacor oke tapi ya gak bakal terlalu jauh sih guys tapi setidaknya pake aja gitu kalau untuk first blade dan misalkan ada slot kosong untuk Essen rune nya kalau tipe magic pakenya magic attack gitu terus pake defense terus kalau kalian butuh MP MP ya kalian silahkan pake MP upshot limit sebenarnya ini opsional guys kalau untuk yang ini ini ya ini opsional ini opsional kalau ini wajib terus ini wajib 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 ya opsional opsional tuh nah kayak resist resist defense attack rate itu opsional terserah kalian mau pake kalau kalian memang pengen main jari petani ya pake ini LZ bomb drop rate LZ drop rate LZ drop segala macem attack rate itu buat ningkatin supaya kalian gak miss kalau makin tinggi attack rate kalian serangan kalian tuh lebih tinggi sukses rate nya kayak misalkan warrior tuh yang kecil attack rate nya jadi butuh attack rate yang banyak jadi ya kalau itu warrior pake aja attack rate sama defense rate kalau kalian butuh ya pake guys ya ini bakalan gue isi cuma belum sekarang karena masih fokus buat naikin yang S1-1 yang MP dulu guys karena untuk yang job gue masih ada ya nah untuk ini wajib ini wajib ini intergas max crit rate juga bakal ada ya ini wajib juga ya ini bakal wajib buat kalian isi guys ya max crit rate critical damage wajib nah untuk yang run-run di bawah ini ini gue gak tau kapan bakal adanya guys ya cuma kalau ntar ada ini wajib untuk dipake juga ya untuk run-run yang kayak gini ya ntar kita bakalan bahas lagi oke intinya yang wajib sekarang critical damage short skill MP magic skill MP HP up short up untuk yang level sekarang guys ya yang di level 139 nih terus MP int int dex str udah itu aja kalau defense rate sama attack rate kalian pake silahkan pake gitu jadi masalah tapi itu jangan dijadikan fokus utama guys ya cuma kalau job-job yang kurang attack rate sama defense rate ya harus diprioritaskan dulu guys ya sesuai dulu oke untuk ini ya gue masukin wajib lah wajib lah buat kalian isi guys ya cuma misalkan ntar kalian di late game kalau udah slot ini kurang slot run-nya tapi slot run bisa ditambah ntar guys ya slot run kalau kurang kalian tinggal hapus untuk itunya untuk si skill-skill dari esen root-nya itu so sekarang kita bahas untuk blended run nah kalau kalian pemula ataupun belum pernah main kabal kalian bisa crafting blended run itu dimana bang di ini rune agen flessa ini cuma ada di map bloody ice oke dia ada di bloody ice kalian tinggal kesini terus club blended run kalian bisa klik sendiri guys kalian bisa cek bahan-bahannya apa untuk yang attack ini belum ada ya karena ini esen run attack ntar drop-nya di Sienna B1F jadi ini belum keluar ya magic attack juga begitu drop-nya di sana juga nah dibutuh str butuh upgrade core dan ingat sukses ratenya 50% ingat ya dia ada 2 jenis kalau kalian buat monster ya monster kayak gini kalau buat player kayak gini bisa di upgrade sampai ketiga guys ya ketiga kalian butuh apa butuh blended run yang level 2 gini butuh 5 biji dan upgrade 50% chance-nya sukses jadi kalau gagal wow oke nah ini begini juga gini gini ya yang level 2 butuhnya level 1 5 biji gitu terus yang kalian bisa lihat guys untuk ini ya terus yang sekarang ini blended run yang wajib apa aja bang untuk sekarang untuk sekarang kondisi level 139 ya ini si add damage sama sword sword dance ataupun force dance terus kalian mau pakai mana oke karena strike sama strike yang tipe attack magic attack itu belum bisa di crafting terus ini juga kalian mau pakai silahkan naikin attack rate lain tapi buat apa juga ya ini kan bukan aktif setiap saat ya karena ini ada chat aktifasi aktifasi aktifnya tambahin attack rate 500% eh 500 gitu ya kurang aja kalau ada gue kalau rasa gue guys ya tapi kalau kalian mau pakai nggak jadi masalah pakai aja silahkan nah untuk yang bisa akan next ntar yang wajib itu cure guys cure itu wajib buat di semua job ya semua job wajib punya cure semua job wajib punya cure karena ini bisa ngeheal dia bisa ngeheal buat pva ataupun pvp oke untuk yang cure ini ntar kedepannya bakalan wajib untuk ya seperti inilah defense buat ngurangin defense musuh terus ini terus ini ini kalau ntar slot kalian udah penuh guys traumanya dihapus aja ini yang bagian trauma itu bisa dihapus kalau kalian mau hapus silahkan hapus gitu kan nggak jadi masalah juga ya intinya untuk blended run sama action run kayak gini guys nggak ada nggak susah sebenernya yang susah itu nyarinya guys nyari action run itu yang susah ngumpulin action run sama crafting blended run ada sukses sukses rate itu cuma 50% jadi ya hati-hati kalau kalian mau crafting takutnya gagal kalau kalian pas-pasan modalnya be careful guys oke so video kalian cukup segini aja kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe sangat pesan tingin kolom komentar gue gilim pamit untuk diri semoga ini berhormatan buat kalian so thank you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati